selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum saya membahas mengenai kurai rasa percayaan diri saya bahas arti penting daripada kepercayaan diri kepercayaan diri ini adalah hal yang vital bagi seorang manusia, bagi seseorang karena manusia adalah apa yang dipercayainya jadi, apa yang menjadi kepercayaan itu akan menentukan kehidupan yang menentukan nasibnya rasa percaya diri ini kalau diibaratkan ini adalah api kehidupan yang ada di beli kita ibarat api kehidupan bisa juga diibaratkan sebagai tenaga power yang menopang daya hidup kita ini adalah daya hidup kita jadi, percaya diri ini adalah kekuatan dari daya hidup kita jadi, kalau diibaratkan sebuah kendaraan rasa percaya diri adalah bahan bakarnya kalau diibaratkan sebagai hp anda atau laptop anda ini adalah baterainya jadi, dengan sebuah dengan kekuatan yang cukup dengan tenaga yang cukup kita akan mampu mencapai apa yang menjadi impian-impian kita dalam kehidupan tanpa adanya kekuatan atau daya hidup itu yang cukup tak ada bedanya antara orang hidup dengan orang mati jadi orang yang tidak punya percaya diri sama sekali itu tidak ada bedanya sama orang mati dia sudah mati sebelum kematiannya sebenarnya maka dikatakan dalam berbagai filosofi dalam berbagai pokok atas itulah ya kan seorang yang pake cut itu sudah mati sebelum mati oke sekarang saya bicara melalui low confidence atau kurangnya rasa percaya diri nah kenapa sih kalau bisa ada orang merasa kurang percaya diri ini karena dia tidak mengenai kekuatan pikirannya dia tidak mengahami mekanisme kerja pikirannya sehingga pikirannya digunakan secara salah nah hukum pikiran menyatakan bahwa apapun yang kita fokus kepadanya itu akan menjadi sebuah real realnya akan menjadi sebuah besar gitu ya jadi kalau kita fokus pada sesuatu selalu kita akan menuju ke sana dan itu akan menjadi sebuah real kita inilah kekuatan fokus kita nah orang yang menyalurkan confidence dia terlalu fokus melihat sisi lemah dirinya nah pikiran juga punya cara kerja seperti kaca pembesar jadi ketika kita fokus pada sesuatu maka yang kita fokus pada itu akan menjadi besar nah orang yang real confidence itu terlalu fokus kepada sisi lemah dirinya fokus pada kekurangan dirinya sehingga kekurangan dirinya ini menjadi besar bagi dia dan akhirnya menjadi beban bagi kehidupannya nah karena menjadi beban maka dalam setelah melakang dia menjadi berat jangan kan itu mencapai impian ataupun tujuan hidupnya hidup aja berat itu lah ya kalau rumahnya malu takut apapun malu apapun takut ini kurang banget kepercaya dirinya sehingga banyak hal yang sebenarnya dia ingin capai akhirnya malah tidak tercapai karena kurangnya rasa percaya diri nah kenapa tadi saya katakan kenapa rasa kurang percaya diri karena dia salah dalam memenaj pikirannya dia terlalu fokus kepada kekurangan dan kelemahan dirinya sekarang saya akan bicara mengenai over confidence kalau tadi ada low confidence sekarang juga saya bicara mengenai over confidence selamat menikmati terima kasih selamat menikmati